Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan enak Ini aku dari kentang dan juga tahu ya nanti Aku punya 1 butir kentang Ini sekitar 150 gram Kita kupas Kemudian kita cuci bersih Ini bikinnya gampang dan bisa untuk Klauk makan juga Setelah kita kupas dan cuci bersih Ini kita potong kecil-kecil aja Supaya cepat untuk Waktu kita rebus Ini pokoknya bikinnya gampang banget Dan bisa diikuti di rumah Bisa untuk camilan anak-anak Dan biasanya anak-anak juga suka Setelah selesai kita potong-potong Disini kita tambahkan air Dalam panci Tambahkan kentangnya Kita rebus sampai empuk Ini kita cek ya Sudah empuk atau belum Setelah empuk Ini kita angkat Matikan apinya Dan kita tiriskan Kita taruh dalam adah bersih Kita sisihkan dahulu sebentar Biarkan agak dingin ya Kemudian disini Aku siapkan 3 siung bawang putih Ini kita cincang halus Kalau misalkan punya bubuk bawang putih Bisa menggunakan bubuk bawang putih Sekitar setengah sendok makan Kalau nggak ada Kita cincang seperti ini Juga udah bisa ya Cincang sehalus mungkin Setelah halus Ini kita sisihkan dahulu sebentar Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang Dan 1 batang seledri Yang sudah kita cuci bersih Ini kita rajang halus Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah halus kita sisihkan Kemudian dalam kentang Yang sudah agak dingin Nggak begitu panas ya Kita tambahkan 1 potong tahu Ini ukurannya sekitar 350 gram tahunya Kita remut-remut sampai halus Barengan dengan kentangnya Kalau misalkan punya blender Boleh di blender ya Atau diulat dengan ulatan Bisa Ini kita gunakan tangan Kita remut-remut seperti ini Sampai tercampur Dan adonannya itu halus Setelah tercampur rata Halus seperti ini Kemudian Di sini kita tambahkan Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian garam Setengah sendok teh Atau secukupnya ya Sesuaikan selera Kemudian kaldu bubuk Setengah sendok teh juga Atau secukupnya Sesuaikan selera Kita aduk sampai tercampur rata Semua bumbunya ini Kalau misalkan kurang Bisa ditambahkan Setelah tercampur rata Seperti ini Kita tambahkan di sini Pawang putih Daun bawang Dan juga Daun seledri Yang sudah kita racam Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan Dua sendok makan tepung maizena Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Ini setelah kita aduk rata Antara tepung Dan bahan lainnya tadi ya Sudah tidak terlalu Encer banget Ini aku akan tambahkan Satu butir telur Kemudian kita aduk lagi Sampai tercampur rata Ini setelah telurnya Tercampur rata ya Telurnya Seperti ini Jadinya itu lembut Kita sisikan sebentar Siapkan loyang Ini aku gunakan loyang Ukuran 18 Dan bawahnya itu Kita alasin dengan Kertas roti Kita tuang ke dalam loyang Kemudian kita ratakan Ini setelah halus Kita ratakan seperti ini Kemudian kita kukus Ini kita kukus Selama 15-20 menit Atau sampai matang Gunakan api sedang saja Setelah 15 menit Sampai 20 menit Ini kita matikan Kemudian kita biarkan Agak dingin dahulu ya Karena masih panas Belum bisa dipotong Dan juga kalau masih panas Itu lembek Setelah agak dingin Seperti ini Hasilnya itu agak kaku ya Ini kita Potong-potong Seperti ini Seperti ini hasilnya Kemudian ini kita potong-potong Sesuaikan selera Hasilnya itu Seperti ini ya Siapkan tepung roti Di sini Secukupnya Nanti kalau kurang Bisa ditambah Kemudian dalam wadah Kita siapkan 3 sendok makan tepung Terigu protein sedang Atau terigu serbaguna Kita tambahkan Sedikit kaldu bubuk Secukupnya Kita tambahkan air Kita tambahkan 50 ml dulu Atau 5 sendok makan Kalau misalkan kurang Bisa ditambahkan Ini pokoknya Jangan terlalu encer Atau jangan terlalu kental Kita aduk sampai rata Setelah tercampur rata Semuanya seperti ini Tidak terlalu encer Tidak terlalu kental Kita sisihkan Ini kita siapkan wadah Kemudian kita siapkan Adon yang sudah kita potong-potong tadi Seperti ini Kita celupkan ke sini Kemudian Kemudian gulingkan ke atas tepung roti Sampai rata Jangan terlalu tebal Jangan terlalu tebal Rumurnya itu meleleh Seperti ini Ambil satu potong adonan Yang sudah kita potong tadi Kita gulingkan ke Tepung Yang sudah kita buat Gulingkan ke atas tepung roti Sampai rata Ini bisa dibikin frozen ya Setelah dilumurkan seperti ini Terus dibekukan Taruh dalam kulkas Bisa kapan waktu butuh Tinggal digoreng Kalau misalkan Suka Bisa ditambahkan daging ayam Biar lebih enak Tapi begini aja Juga udah enak Setelah kita lumurin semuanya Seperti ini Kita siapkan minyak banyak Untuk menggoreng Kita gunakan api sedang Biarkan sampai panas Behulu Kemudian ini kita goreng Sampai kuning gak masam Ini kita bolak-balik Yang sudah kita masukkan duluan Goreng sampai kuning gak masam Ini udah kuning keemasan Seperti ini Kita matikan apinya Kita angkat Kemudian kita tiriskan ya Goreng yang selanjutnya Pokoknya ini bikinnya Gulu wampang banget Dan rasanya juga enak Seperti ini Hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Bikinnya tuh gampang banget Rasanya enak Bisa dibikin frozen food Bisa untuk camilan Untuk Lauk makan Atau bisa juga untuk jualan ya Selamat mencoba Jangan berlike Subscribe dan share ya Ini tadi dari satu kentang Dan satu tahu Jadinya segini banyak Bismillahirrohmanirrohim Begini ya Hasil akhirnya Kita cobain makan Bismillahirrohmanirrohim Rasanya itu gurih Enak Ini misalnya Kurang garam Atau kaldu bubuk Bisa ditambahkan ya Ini Kalau menurut aku Kurang sedikit lagi Tapi enak Aku akan Lebihsin makannya Selamat mencoba Jangan palike Subscribe Dan share ya Terima kasih 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 Terima kasih